Halo guys, hari ini gue lanjut membahas PT Perorangan ya Gue udah bikin video mengenai PT Perorangan, itu dulu beberapa waktu yang lalu ya Itu produk paling sampah dan paling gagal menurut gue Itu udah ditonton oleh lebih dari 15 ribu orang hari ini ya Banyak sekali sumpah serapah orang ngomel-ngomel ke gue gitu ya Sampai menyerang personal pribadi gue gitu Karena ya mereka berpikir bahwa gue ini tuh seolah-olah gue ini tuh ada notaris gitu loh Mereka berpikir gue ini notaris yang kehilangan job gitu ya Gara-gara PT Perorangan ini seolah-olah gue ini benci sama pemerintah gitu loh Seolah-olah gue ini anti pemerintah Jadi disini gue mau kasih tau anda semua nih ya Para penonton yang budiman ya Bahwa gue bukan notaris Oke, gue adalah seorang konsultan pajak murni Gue tidak ada bisnis yang lain ya Gue bukan seorang notaris Gue sama sekali tidak terpengaruh negatif terhadap adanya peraturan PT Perorangan ini guys Justru, gue sangat diuntungkan dengan adanya peraturan PT Perorangan ini Oke, kenapa? Karena semakin banyak orang yang bikin PT Perorangan Tapi dia mungkin tidak bisa bikin laporan keuangan Gak bisa bikin laporan pajak dengan benar gitu ya Maka dia akan cari gue Iya dong? Artinya, job gue itu akan terus bertambah dan semakin banyak guys Dikarenakan adanya badan hukum-badan hukum baru bernama PT Perorangan ini Yang cari gue Gitu loh Paham ya guys? Jadi, gue bikin kritik pedas terhadap peraturan PT Perorangan ini Bukan karena gue benci pemerintah Tapi semata-mata karena gue peduli sama anda semua ini Gitu loh Para UMKM ini yang termakan oleh janji-janji manis dari konsep PT Perorangan ini guys Oke Nah, gue gak mau sampai anda itu salah bikin perusahaan Salah bikin keputusan gitu loh Udah dibikin dengan murah, dengan gampang gitu Terus suatu hari jadi masalah buat anda Nah, lo gak mau dong Udah bikin sebuah PT Perorangan Udah capek-capek Lo bangun dari nol Lo rawat dengan baik gitu ya Sampai gede gitu Tiba-tiba di satu titik jadi masalah besar Hilang semua Lo harus mulai dari nol lagi Lo gak mau dong seperti itu ya guys? Oke Nah, oleh karena itu Gue warning dulu nih di depan Gitu, gue warning sekarang nih Jadi gue mengkritik kebijakan ini Gue mengkritik produk kebijakannya guys Gue tidak mengkritik manusianya loh ya Gue tidak mengkritik personal orangnya Gue tidak mengkritik pejabatnya Jadi video ini semata-mata gue bikin untuk anda Buat lo semua ya Untuk kebaikan lo sendiri jangka panjangnya Gitu guys Oke By the way, gue sesungguhnya ya mengapresiasi Niat baik dari Pak Jokowi Dari pemerintah ya Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini Untuk memberi kemudahan Para pelaku UMKM Atau UMK nya gitu guys Gue mengapresiasi niat baiknya Yang gue kesel Yang gue bilang goblok Yang gue bilang sampah Itu adalah produknya guys Oke Hasilnya kok begitu gitu loh Di satu sisi dipermudah Tapi ketika udah diproses nih Orang udah bayar voucher 50 ribu Udah diproses Berjalan Eh terbentur sana Bentur sini gitu loh Kena masalah di titik satu Di titik-titik lain Ada banyak masalahnya Itu yang gue komplain guys Oke Nah jadi Anda paham ya bahwa Gue tidak anti pemerintah Gue justru mendukung banyak program Pemerintah yang menguntungkan rakyat Gitu loh Yang memihak rakyat kecil Gitu loh Termasuk program ini Gitu Yang gue kritik itu adalah Pelaksanaannya Gitu ya Dan proses kebijakannya yang buruk Nah tetapi Terus terang ya Gue sebagai konsultan pajak Gue sangat diuntungkan Dengan adanya peraturan ini guys Oke Anda paham ya posisi gue ya Nah Semakin banyak orang bikin PT peorangan Gue akan semakin senang Gitu Karena akan semakin banyak klien yang cari gue Gitu Semakin banyak orang cari gue Semakin banyak orang bayar gue Untuk Jasa perpajakan Jasa akuntansinya Gitu guys Kalau anda mau lihat Berbagai macam sumpah serapah gue ya Di video yang kemarin itu Silahkan anda lihat ke videonya Nanti gue kasih tau Hari ini gue akan bahas Alasan yang tepat Untuk bikin PT peorangan Dan alasan yang salah Untuk bikin PT peorangan guys Ada tiga alasan yang tepat Kenapa orang mau membuat PT peorangan Dan gue juga menyarankan anda Untuk membuat PT peorangan Kalau anda termasuk dari ketiga kategori ini Oke Alasan pertama Tipe pertama adalah Kalau anda seorang freelancer Atau UMKM Yang sangat kecil Yang berhubungan dengan vendor perusahaan gitu ya Tapi Vendor anda ini Atau customer anda maksudnya Customer anda Mewajibkan lo untuk memiliki badan usaha Badan hukum gitu Jadi biasanya Kalau anda freelancer Contohnya desain grafis Orang teknisi IT Atau jasa IT gitu ya Atau UMK yang sangat kecil Tapi anda memberikan jasa Kepada perusahaan besar Mereka itu Mewajibkan anda Untuk memiliki badan hukum Nah karena mereka Tidak mau berurusan dengan orang pribadi Nah Apa yang biasanya dilakukan oleh para freelancer ini Yang dilakukan adalah Dia meminjam nama CV atau PT Punya temannya Punya saudaranya Atau punya siapapun Sehingga Seolah-olah Si klien ini Si customernya ini Berbisnis dengan si PT ini Yang punya temannya itu Nanti Si temannya ini Si PT ini Bayarin dia Gitu loh Baru bayar ke si freelancer ini Nah Tentu saja dipotong V Atau jasa ngebantuin lo gitu loh Nah masalah ini Yang mau diselesaikan oleh PT Peorangan Jadi kalau anda seorang freelancer Atau UMK yang sangat kecil Dimana anda berbisnis Dengan sebuah perusahaan Yang mewajibkan badan hukum Maka PT Peorangan ini Tepat untuk anda Oke ya Alasan kedua Kenapa gue mendukung Anda bikin PT Peorangan Kalau Anda ini Yakin nih Bisnis lo ini Akan kecil terus Gak akan bisa gede Sampai selama-lamanya Oke Kalau lo yakin nih Modal bisnis lo Gak akan sampai 5M Miliar 5 Miliar ya Atau omset penjualannya Omset penjualan bisnis anda Tidak akan sampai 15 Miliar dalam setahun Ya Anda yakin banget nih Kalau bisnis lo tuh Suatu hari Tidak akan mungkin Melewati 15M dalam setahun Gitu ya Yang mana menurut gue Ini sebuah pemikiran Yang sangat bodoh gitu ya Tapi kalau anda meyakini Seperti itu Ya sudah Gue sarankan lo bikin PT Peorangan ini Supaya anda dapat Semua benefit Dari PT Peorangan ini Dan lo gak perlu Mendapatkan benefit Dari PT Biasa Gitu guys Oke ya Paham ya Nah Tipe yang ketiga Adalah Kenapa gue mendukung anda Bikin PT Peorangan Adalah Kalau anda seorang UMKM Anda orang pribadi nih Anda WPOP UMKM Yang selama ini Bayar pajaknya 0,5% Dengan maksimal Omset 4,8M Oke Tiba-tiba nih Di tahun ini Anda punya omset Anggaplah 8M Gitu contohnya Nah Apa yang perlu dilakukan Lo kan tidak mau Jadi PKP dong Tidak ada orang pribadi Yang mau jadi PKP gitu Lo tidak mau Harga lo naik Nah Lo tidak mau Bayar PPN Gara-gara omset 8M ini Cara yang paling mudah Yang kita nanti tunggu-tunggu Adalah tahun depan Ada namanya PPN final Nah kita belum tahu nih Bagaimana prosedurnya PPN final ini Tapi kalau anda Tidak mau nunggu ini PPN final Maka anda boleh Menggunakan PT Peorangan guys Lo bikin lah PT Peorangan Sebanyak mungkin Yang lo mau Contohnya Kalau lo punya omset 20M Yaudah Lo bikin 5 buah PT Peorangan Masing-masing Punya omset 4M 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 Selesai Beres Nah gue senang sekali guys Kalau lo bikin 5 PT Peorangan Gue bisa punya jasa konsultan 5 kali Gitu Oke Tapi Gue gak tahu ya Apakah satu orang Boleh punya beberapa PT Peorangan Nah ini gue gak tahu nih guys Oke Apakah bisa ya Harusnya sih bisa ya Tapi gak tahu juga Teman-teman Kalau yang lebih paham Silahkan disampaikan Di kolom komentar ya Nah Tadi kan gue mendukung anda nih Untuk mendirikan PT Peorangan Sekarang Gue kasih tahu 5 alasan Yang salah Dalam mendirikan PT Peorangan Ya Ini alasan yang lo pikir Sebuah keunggulan Padahal justru menjadi Sebuah bencana Sebuah malapetaka Bagi anda Alasan pertama adalah Orang bilang gini Gue mau bikin PT Peorangan Karena gue mau cepat Dan mudah Sesimpel itu Jawabannya Memang betul Bikin PT Peorangan itu Satu hari mungkin jadi Dua hari jadi Bahkan Kalau anda cepat 10 menit juga jadi Keluar kok Sertifikatnya Gitu ya Tapi Yang lo tidak pahami adalah Apa konsekuensi Dari mendirikan sebuah PT guys Ini nih Banyak UMK ini Gak mikir kesini Ya Hal ini Bisa jadi masalah besar Bagi lo Oke Taukah anda bahwa Sebuah PT itu Adalah sebuah Badan hukum resmi Yang diakui oleh Perpajakan Artinya Lo harus membuat Laporan keuangan Yang lengkap Bisa gak lo Bikin laporan Keuangan yang lengkap guys Bisa gak lo Menjurnal Debit Kredit Neraca Labah rugi Membuat Laporan itu Terus Anda juga harus Bikin Laporan Laporan Nama PT nya Yang untuk nebeng Nama PT itu Jangan-jangan Lebih mahal yang ini guys Jangan-jangan Lo lebih mahal Ketika lo harus Bayar jasa konsultan Pajak dan jasa akuntansi Jangan-jangan Masih lebih murah Lo menggunakan Jasa nebeng PT teman lo itu Dibandingkan Lo mesti bayar Tenaga ahli profesional Seperti gue Ini mahal sekali guys Oke Nah Banyak orang berpikir Banyak orang tuh Gak berpikir Seperti ini Dia gak berpikir Betapa ribetnya Nanti kalau dia sampai Mendirikan sebuah PT Gitu guys Ini ya Jadi ini sebuah alasan Yang salah Berpikir mudah Itu alasan yang salah Justru banyak masalah Yang akan Lo alami nanti Alasan salah yang kedua Gue bikin PT peorangan Karena gampang Tidak perlu akte notaris Katanya Ya karena kan Akte notaris ini Seolah-olah Seperti momo Yang sangat mengerikan Gitu loh guys Mungkin karena Harganya mahal Gitu ya Sebenarnya sih Harganya gak terlalu mahal Juga sih Tapi ya Bagi sebagian orang Mungkin mahal Gitu ya Nah Jadi dia bikin PT peorangan Semata-mata Dengan alasan Gue gak mau Bayar notaris Gitu loh Gak usah bayar notaris Gitu loh Nah ini sebuah alasan Yang salah guys Oke Gue mau kasih tau lu nih Apa akibatnya Kalau Lu bikin sebuah PT Yang tidak punya akte notaris Nah Hal ini bisa nyambung Ke banyak masalah yang lain guys Contohnya nih Lu gak bisa bikin Rekening perusahaan Oke Nah Yang gue denger nih ya Dari komentar-komentar teman-teman Yang ada di video gue sebelumnya ya Lu gak bisa bikin Rekening bank guys Oke Kenapa Karena undang-undang perbankannya Belum diubah Bahwa sebuah rekening PT Harus ada akte notaris Gitu loh Gitu kan Namanya Goblok Ya gak sih guys Nah nanti mengenalkan ini Gue bahas lagi di bawah ya Terus lu akan mengalami Berbagai masalah yang lain Lu mau ikut tender Contohnya nih Lu mau ikut tender Di sebuah perusahaan besar Banyak tender Itu mensyaratkan dokumen Akta pendirian Bos Oke Akta pendirian Bos gitu maksudnya Nah Lu gak punya akta pendirian Oke Sedangkan lawan-lawan tender Lu yang lain Semua PT-PT biasa Mereka punya akte notaris Yang resmi Bagaimana caranya lu Mau menang tender itu Coba guys Dokumen aja lu gak lengkap Oke Coba pikirin guys Oke Lu jangan mikirin gampangnya aja Gitu loh Gak perlu pakai akte notaris Memang gampang Memang murah Tapi konsekuensinya Yang gak lu pikirkan Gitu guys Oke ya Nih Satu lagi nih Olang berpikir Kenapa gue mau bikin PT-PORANGAN Karena Supaya terjadi Yang namanya nih Tanggung jawab terbatas Adanya Pemisahan Kekayaan pribadi Dan perusahaan Nah Guys Ini adalah pola pikir Orang bodoh Gitu guys Orang yang belum lama Berada di dunia bisnis Oke Tapi ini bukan bodoh Dalam arti sesungguhnya ya Jangan ya Jangan bully gue lagi Please ya Memang betul Secara peraturan PT itu adalah Entitas terpisah Dari pemegang sahamnya Sure Kita setuju lah itu ya Tapi pada prakteknya Orang pribadi dan PT Selalu bercampur aduk Gitu guys Mungkin gue rasa ya 90% dari seluruh PT Di Indonesia ini Campur aduk Antara keuangan pribadi Dan keuangan perusahaannya Guys Oke Kalau lu sudah lama Punya PT Lu tau lah Yang gue maksudkan ini Artinya apa Suatu hari Kalau lu bermasalah Dengan hutang pihutang Terus lu bilang gini Gue pilotkan aja deh PT ini Pokoknya beres Gue gak usah bayar lagi Dari hutang itu Gitu Eits Tunggu dulu Ya Gue mau lihat dulu nih Laporan keuangan lu Lihat dulu laporan pajaknya Lihat dulu laporan banknya Gitu Jangan-jangan lu selama ini Suka ngambil uang dari PT Untuk keperluan pribadi Gitu loh Maka Lu tetap akan Ditagi hutang-hutang lu Kepribadi lu Gitu loh Nah Di negara ini Kita penuh dengan Yang namanya tuh Debt collector Debt collector ilegal Gitu guys ya Lu paham maksud gue ya Jangan berharap Lu bisa bebas Dari masalah hutang lu Dengan cara Mempilotkan PT Peorangan ini guys Itu pemikiran yang salah Sesat itu Ya Itu pemikiran yang sangat-sangat fatal Salah guys Karena Pada prakteknya Lu tidak akan pernah Bisa lari dari hutang lu Walaupun lu punya PT Dan lu pilotkan Oke Lu bayangin deh Kalau lu jadi bank ya Lu jadi bank Gue PT Peorangan Gue mengutang sama lu Gue pinjam duit dari lu Sekian miliar gitu ya Terus Gue gak bisa bayar Gue matiin PT-nya Gue pilotkan Dengan harapan Lu gak usah Gak usah nagih gua lagi Gue gak usah bayar gitu loh Apakah lu sebagai bank Akan berhenti Menagih gua Coba Lu pikirin No way Gak mungkin Ya kan Banyak cara menuju Roma Di Indonesia ini ya Jangan harap Anda bisa terbebas Dari masalah hutang lu Dengan cara Membangun PT Peorangan Ya Orang yang sudah berpengalaman Di bisnis ya Akan paham hal ini Dia tidak akan menggunakan Alasan seperti ini Gak akan bisa guys Ya Tapi kan lu mungkin Sering dengar ya Di televisi gitu ya Bahwa sebuah perusahaan Dipilotkan Maka selesailah Hutang-hutang tersebut Nah guys Gue mau kasih tau lu nih Itu hanya terjadi Pada perusahaan-perusahaan Konglomerasi besar guys Ya Dimana dua orang ini nih Yang sama-sama kuat gitu loh Sama-sama orang kaya gitu loh Dia berani lawan bank Ya Tapi kalau lu Kalau lu nih ya Rakyat kecil UMK Yang miskin gitu ya Lu punya hutang Dan gak mau bayar Dengan cara mempailikan PT Lu Gak salah dengar gua Gak ada cerita guys Ya Pemikiran yang bodoh itu Itu pemikiran yang goblok Ya Lu gak akan bisa terhindar Dari penagihan hutang Baik legal Ataupun ilegal Percaya sama gua Ya Oke Satu lagi nih Alasan kenapa bikin PT Peorangan Orang berpikir Supaya Kemudahan Akses perbankan Nah Ini gue mau ketawa nih Dengarnya nih ya Karena supaya Mudah minjam hutang Sama bank gitu Sebenarnya Gitu ya Gini guys Kalau lu sebuah UMK Yang kecil modalnya Gitu ya Gak ada asetnya Gak jelas potensi bisnisnya Gak ada jaminan propertinya Gak ada jaminan apa-apa Jangan berharap lu bisa mendapatkan pinjaman dari bank Ya Jangan berharap guys Apalagi dari lembangan-lembangan keuangan non-bank Gitu gak mungkin ya Kecuali rentenir ya Gitu guys Bank itu Sudah didesain untuk orang-orang kaya Gitu guys Bukan untuk orang miskin Seperti lu dan gue Gitu loh Seperti kita berdua nih Oke Akses perbankan itu Hutang perbankan itu Tidak semudah yang lu pikirkan guys Dengan lu punya PT peorangan Alamatnya ada Bisnisnya ada Terus Lu bisa pinjam uang ke bank gitu Gak bisa guys Ya gak bisa Oke Gak semudah itu Bank itu memiliki hitung-hitungan yang sangat mateng Ya Dia gak sekedar melihat status lu sebagai PT Gitu Dia analisa Ini udah berdiri berapa lama Kalau sebelum 2 tahun Gak akan bisa Lu mendapatkan pinjaman hutang guys Kalau sudah 2 tahun Baru bisa Tapi Dia lihat dulu nih Laporan keuangannya mana Cashflow-nya mana Nerajanya mana Labaruginya mana Gitu Jangan-jangan lu gak ngerti Bikin laporan keuangan Lagi gitu guys Ya Dia mau lihat dulu nih Duit di rekening lu ada berapa banyak Cashflow-nya lancar apa gak nih Gitu Jadi ada banyak pertimbangan dari bank Yang akan mencegah lu Untuk bisa pinjam duit Walaupun lu sudah jadi PT peorangan Gitu Paham ya guys Jadi pinjaman bank itu Masalahnya bukan PT atau bukan PT PT atau bukan PT Bukan disitu masalahnya Masalahnya apa jaminan lu Oke Apa yang lu punya untuk dijadikan jaminan Gitu Kalau lu orang pribadi nih Lu punya rumah Dimana-mana gitu ya Ada 10 unit rumah gitu Ya udah Lu jaminkan 1 unit aja Nah Dalam waktu 1 minggu Lu sudah dapat Dicairkan hutang bank lu itu Oke Nah Tapi kalau lu gak punya duit Lu mau bikin PT Mau bikin CV Mau bikin PT peorangan Dan percuma guys Oke Semuanya itu percuma Ya Itu alasan yang salah Untuk bikin PT Gitu Satu lagi Sebuah alasan yang agak lucu ya Orang buat PT peorangan Supaya bisa ekspor-impor Karena orang luar negeri Hanya mau bayar kepada Entitas yang terpisah Dari orang pribadi Karena Harus PT Gitu Nah Jadi memang betul ya Kalau lu mau ekspor-impor Setau gue sih Orang pribadi Gak bisa ekspor-impor Gitu Jadi lu harus berbanding hukum Baru lu bisa ekspor-impor Terus lu berpikir Oh Gue bikin PT peorangan aja nih Gue bisa ekspor-impor Seperti PT biasa Nah Oke guys Gue mau kasih tau lu nih guys Ya Yang namanya Birokrasi biacukai ya Itu jauh lebih rumit Jauh lebih buruk Daripada birokrasi DJP Oke Di sana tuh Birokrasinya ya Jauh-jauh lebih Sulit Dan Lebih menyakitkan hati lu Oke Dibanding birokrasinya Kantor pajak Yang menurut lu Mungkin Gak bagus gitu ya Bacukai itu Mungkin 10 kali lebih ribet Dibandingkan birokrasi di KPP Gitu guys ya Gue warning lu nih sekarang Oke Jadi Dengan posisi anda Sebagai PT peorangan Mungkin Mungkin lu belum Belum punya rekening gitu ya Terus NIB nya juga bermasalah Nah Lu akan menghabiskan Banyak waktu Energi Tenaga ya Hanya untuk ngurusin Birokrasi guys Ya Jadi lebih baik Ya lu bikin PT peorangan aja deh Eh PT biasa aja deh PT biasa Untuk mengekspor-impor Gitu guys Oke Sekarang Gue mau bahas Kenapa menurut gue PT peorangan ini Masih disebut sebagai Produk gagal dan sampah Ini masih Menurut gue nih Ya Gue punya beberapa alasan Beberapa argumen ya Kalau anda mau bantah Silahkan dibantah Dengan argumen juga ya guys Atau anda mungkin Punya data yang berbeda Atau fakta yang berbeda ya Ini beberapa poin Kenapa gue masih bilang Ini produk sampah Sampai hari ini Alasan pertama ya Hal inilah yang bikin gue Sampai hari ini Belum bisa bikin PT peorangan Padahal Kalau yang satu ini Gak ada nih Gue sudah punya PT peorangan hari ini Karena gue sangat pengen bikin Ya Oke Yaitu mengenai alamat usaha Nah dulu gue komplain kan Bahwa alamat usaha itu Gak boleh di rumah Harus di tempat usaha Gue gak suka Gue komplain gitu Ternyata itu hanya berlaku Di DKI Jakarta saja guys Jadi buat anda yang di luar DKI Jakarta Itu tidak pengaruh Gak ada peraturan ini Ya Ternyata ini hanya Di DKI Jakarta saja gitu Anda kalau mau Berbisnis di sini Di Jakarta ya Anda harus berada Di kawasan yang Untuk usaha Gitu guys Tidak boleh di kawasan perumahan Atau di tempat tinggal Itu khusus Jakarta Nah menurut gue Ini adalah titik lemah Yang paling sampah Ya Paling brengsek nih Dari Peraturan PT peorangan ini Tapi guys Sebenarnya PT peorangan itu Tidak mewajibkan Alamat domisili usaha ya Anda mesti clear dulu ya Sebenarnya PT peorangan itu Boleh-boleh saja Alamannya di rumah Tapi yang gue komplain adalah Ya lo kan tau Di DKI gak boleh gitu ya Ya tolong dong lo gugur Menurut kan dong Aturan di DKI Jakarta ini Mengenai domisili usaha itu Sehingga kan Masalahnya Untuk orang-orang Seperti gue nih Yang ada di Jakarta ini Gitu ya Nah Gara-gara alamat usaha itu Harus kawasan usaha Banyak orang nih Banyak orang Di Jakarta ya Semua Semua orang di DKI Jakarta Kalau dia bikin PT peorangan Dia pasti menggunakan Yang namanya virtual office Oke Nah virtual office itu adalah Alamatnya ada Kantornya ada Tapi lo gak bekerja disitu Nah lo tetap bekerja Dari rumah Ya Virtual office itu kan Kalau didatangin Mejanya ada Kursinya ada Kantornya ada Tapi lo gak bisa kerja disitu Gitu Karena itu Buat rame-rame Buat banyak orang gitu Pahamnya guys Nah ini adalah titik lemah Banget menurut gue ya Dari PT peorangan ini Banyak orang kan Awalnya mau bikin ini Karena murah Dan simple gitu kan Tapi ternyata Dia tetap harus bayar virtual office Ini juta-jutaan loh guys Bukannya 100 ribu 200 ribu Juta-jutaan gitu ya Ada orang beralasan Bahwa peraturan Mengenai domisili ini Bermanfaat untuk Mencegah orang Bekerja dari rumah Ya Kan lo gak mau dong Tetangga lo nih Kiri kanan lo Tiba-tiba tengah malam Masukin barang Pakai truk gede gitu kan Lo juga gak mau kan Nah Terus masukin barang Naikin barang Turuin barang Setiap hari gitu ya Atau tiba-tiba Ada publik besi Di samping lo gitu Ada publik baja di tetangga lo kan Lo gak mau juga ya kan Gue setuju Dengan niat baiknya Tapi coba kita lihat faktanya Di Jakarta Banyak sekali Orang yang berbisnis dari rumah guys Ya Banyak sekali Terutama mereka-mereka yang dagang online Gitu Semua orang yang modalnya kecil Apalagi berdagang online ya Itu pasti bekerja dari rumah Gitu guys Karena harga sewa ruko itu Di Jakarta Udah gak Udah kemahalan Udah gak masuk akal gitu loh Harga sewa kantor Udah gak terjangkau oleh Oleh para peraku kecil ini Gitu Jadi niatnya baik Tetapi tidak terlaksana Orang akhirnya bikin PT perolangan Alamatnya di Sudirman Alamatnya di Daerah-daerah perkantoran Di Ruko gitu ya Tapi kerjanya tetap ada di rumah Gitu Nah Masalahnya kan sebenarnya Negara tahu Gitu Negara bukannya gak tahu Ya kan Tapi negara membiarkan Praktek ini tetap dilakukan Itu yang gue komplain Ya Kalau gue jadi presiden sih Ya hari ini juga Gue bikin aturan baru Gak usah membatasi Lokasi usaha PT perolangan Bebas dimanapun Orang boleh bikin PT perolangan Selesai Aturannya selesai Gitu guys Oke Nah Alasan berikutnya Kenapa ini masih produk sampah Menurut gue ya Karena Gak bisa bikin rekening bank Gitu guys Ya Jadi Banyak sekali orang komplain ya Ternyata Tidak bisa bikin rekening bank Ya Kenapa Karena undang-undang perbankan Yang belum diubah Yaitu Kalau orang mau bikin rekening perusahaan Harus ada akte notaris Nah Ini kan namanya Goblog Ya Jadi Gue udah bikin Contoh nih Gue udah bikin PT perolangan nih Sudah dapat sertifikatnya nih Jadi kartu sakti nih Surat sakti Sertifikat PT perolangan ya Gue bawa ke bank Gue mau bikin rekening bank Eh Gak bisa dipakai Untuk bikin rekening bank Ya Kan ini ciraka guys Akhirnya apa yang orang lakukan Nah ini lucu nih Ini ciri khas orang Indonesia nih guys Kita pintar banget nih Ngakalin peraturan pemerintah gitu ya Ada satu channel youtube Yang ngajarin ya Yaudah deh Lu datang ke notaris Lu bikin sebuah akte pernyataan PT perorangan Ya Ini kan akte abal-abal guys Tidak ada istilah yang namanya Akte pernyataan perorangan Gitu Gak ada ya Jadi Jadi goblok gak sih Jadi Jadi diakalin gitu guys Jadi Dibikin sebuah pernyataan PT perorangan Di notaris Ya akhirnya Bisa lah dia bikin rekening bank Gitu ya Karena sudah ada akte notarisnya Nah ini Paling pinter nih Orang Indonesia nih Cari celah Untuk bikin Untuk apa Menipu peraturan gitu ya Sebenarnya gampang sih guys Lu tinggal kirim surat aja Ke bank Indonesia Atau OJK gitu ya Bikin peraturan khusus Bahwa PT perorangan ini Tidak perlu akte notaris Gitu loh Karena emang gak ada aktenya Untuk bikinnya Nah Itu kan tinggal Tinggal nambahin satu pasal aja Di undang-undang Itu Beres gampang sekali gitu guys Tapi ini tidak dilakukan Akhirnya gimana Masyarakat tuh harus Cari cara sendiri gitu loh Ujung-ujungnya kan Tetap bayar notaris dong Nah Sampah gak sih Kalau gitu Alasan lainnya Kenapa gue bilang ini tetap sampah Mengenai upgrade ke PT biasa guys Nah Ini setahu gue ya guys Kalau teman-teman punya argument yang lain Boleh nih disampaikan Bahwa PT perorangan Tidak bisa upgrade langsung Ke PT biasa Oke Tapi Lu harus matikan dulu PT perorangannya Terus anda bikin PT yang baru PT biasa yang baru Mulai dari 0 Pakai akte notaris Oke Nah Ini kita ngomongin brand guys Kita ngomongin brand Atau merek gitu ya Dua buah PT itu Tidak boleh punya nama yang sama Oke Atau dua buah rekening Dengan nama yang sama Tidak boleh Artinya Kalau gue sudah bikin Sebuah PT perorang nih Contoh ini Namanya PT Awan Biru Sentosa Gitu Nah Maka tidak boleh tuh Orang lain bikin PT biasa Dengan nama Awan Biru Sentosa Gak boleh Nah Akibatnya apa Kalau gue mau bikin PT PT biasa gitu Gue harus bikin branding baru Gitu guys Awan Biru Cormerlang Gitu Atau Awan Biru Sentosa Jilid 2 Gitu Nah Gue mesti bikin branding baru Gara-gara tidak bisa upgrade Ke PT biasa Mungkin lo berpikir begini Itu kan Tinggal ganti nama aja Apa sih susahnya Ngapain sih Ngapain sih diribetin gitu kan Nah guys Ini orang Indonesia nih Kita Kita terbiasa tidak menghargai brand ya Kita tidak bisa menilai harga sebuah brand Anda ingatkan kemarin 2 minggu lalu ya Goto Gojek Tokopedia Digugat 2 triliun Gara-gara menggunakan 4 digit huruf G-O-T-O 2 triliun Digugat ke pengadilan Oke Segitu pentingnya nilai dari sebuah brand guys Atau merek gitu ya Hanya gara-gara 4 huruf itu Dia digugat ke pengadilan Mesti bayar 2 triliun Ini duit 2 triliun Satu gunung guys Satu gunung ini guys Ya Kalau sampai dia kalah di pengadilan Dia masih bayar 2 triliun Mau cari di mana duit 2 triliun Oke Itu duit satu gunung guys Oke Jadi lu kebayang ya Betapa pentingnya sebuah brand guys Sebuah brand ya Facebook Meta Dituntut Kalau nggak salah 268 miliar Gara-gara menggunakan merek baru Yang namanya META Oke Meta 4 buah huruf dipermasalahkan Bernilai 260 miliar guys Ya Tapi masih kalah sih dari Gotoh ya Besarnya ya Anda bayangkan betapa pentingnya Nilai sebuah brand Ya Jadi lu bayangkan Kalau anda sudah bikin PT peorangan ini Sudah anda bangun brandnya Sudah dipromosikan Sudah punya logonya Sudah punya websitenya Rekening banknya sudah ada Dan sebagainya Terus tiba-tiba suatu hari Anda harus tutup semuanya Dan anda harus memulai dari nol lagi Pakai brand baru Pakai nama PT baru Oke Ini yang banyak orang nggak pikirin guys Ya Makanya gua bilang Kalau anda berpikir bahwa Bisnis anda nggak akan bisa gede Pasti kecil Anda boleh deh bikin PT peorangan Tapi kalau lu berpikir bahwa Perusahaan lu bakalan gede Suatu hari Lu punya visi jangka panjang Lu punya visi bahwa Bisnis lu ini akan jadi startup yang besar Nilainya tinggi gitu ya Ya lu mesti bikin PT Yang gede PT biasa gitu Jangan bikin PT peorangan Gitu guys Oke Alasan lainnya Kenapa gua bilang ini produk sampah Tadi kan kita bahas bahwa PT peorangan itu cukup satu orang saja Iya kan guys Tapi salah Bukan hanya satu Bukan hanya cukup satu orang saja loh ya Tapi harus satu orang saja Oke Harus satu orang saja guys Nggak boleh lebih Nggak boleh kurang Nah Kenapa ini jadi sampah Kenapa Bayangkan Kalau lu bangun sebuah bisnis dari kecil Kan lu visinya mungkin masih kecil gitu ya Nah terus Di satu titik nih Tiba-tiba Produk lu menedak Produk lu bagus nih Disenangi oleh market gitu ya Lu menciptakan sebuah produk yang inovatif gitu Tapi lu butuh modal untuk ekspansi Nah Bang mungkin nggak mau kasih lu duit Karena bang Menilai lu masih kecil Masih baru gitu PT-nya gitu ya Terus ada teman nih Atau seorang angel investor Atau dari venture capital Datang ke lu Dia tertarik nih Mau investasi di perusahaan anda Bagaimana caranya guys Dia senang nih Dengan perusahaan lu Dia mau investasi Tapi dia nggak bisa masuk Karena perusahaan lu Hanya boleh satu orang saja Pemegang sahamnya Maka Lu harus upgrade ke PT biasa Cilaka coy Lu harus matiin dulu PT peorangan ini Dan bikin PT biasa Dengan brand baru Gitu guys Gimana dong Anda udah susah payah nih Membangun branding bisnisnya Marketing Accounting Promosi Distribusi Semua sudah berjalan dengan baik Sudah ada rekening perusahaannya Eh tapi Nggak bisa terima investor Nggak bisa gede dong Bisnis lu Ya Sampah nggak sih namanya guys Kalau begini Oke Masih ada masalah kecil lainnya Seperti OSS yang katanya Nggak bisa connect ke AHU Ini masalah sistem ya Mekanisme pembubarannya Juga masih belum jelas ya Kemudian laporan keuangan Laporan keuangan Itu satu hal yang seringkali Diremehkan oleh Para pelaku usaha kecil guys Mereka sangat meremehkan Pentingnya laporan keuangan Yang baik dan benar Ya Laporan keuangan itu Bisa menyebabkan Anda Terkena masalah pajak Yang sangat besar Di kemudian hari Gitu loh Anda bisa dikoreksi pajak Gara-gara Anda Salah bikin laporan keuangan Gitu guys Dan laporan pajaknya ya Suatu hari nanti nih Ya mungkin gue pikir 5 tahun dari sekarang ya 5 tahun lagi Bakalan banyak terjadi Pemilik PT Perorangan Marah-marah Berantem sama petugas pajak Gitu Gara-gara ditagih pajak Yang mahal gitu Padahal Kesalahan diri dia sendiri Salah bikin laporan pajak Dalam laporan kunting Gitu Oke Gitu aja sih guys Jadi kesimpulannya ya Gue masih berpikir Bahwa PT Perorangan ini Masih peduk gagal Dan sampah ya Kalau Anda Belum siap ya Gue rasa Mendingan gak usah bikin PT Perorangan Kalau Anda mau bikin ya Sebaiknya Lo kumpulin dulu duitnya Gak apa-apa ya Gak mahal juga ya Harganya gak terlalu mahal Untuk bikin PT biasa Gitu sih guys Gitu Oke gitu guys Jangan lo berpikir Kalau gue ini Benci PT Perorangan ya Atau benci pada pemerintah Enggak guys Justru terbalik Guys Gue sangat terbantu Oleh adanya PT Perorangan ini Ya Akan semakin banyak klien Yang datang ke gue Mau cari gue Untuk Meminta jasa Perpajakan dan akuntansinya Ya Cuman gue mau warning dulu nih Ke lu nih Warning ini semata-mata Untuk kebaikan Anda semua guys Ya Untuk kebaikan lu Para pelaku UMK Dimanapun di Indonesia ini Gitu loh Anda jangan cuman senang Dengan manis-manisnya doang nih Tapi lu gak diedukasi Pahit-pahitnya Di belakang gitu guys Nah sekarang Kok kasih tau lu nih Pahit-pahitnya Kok kasih tau lu nih Gitu Kalau lu sampai Bikin PT Perorangan ini Bagaimana Kejadiannya nanti Apa yang akan terjadi 5 tahun lagi 10 tahun lagi Ada konsekuensinya guys Gitu Oke Tapi ya Kalau lu tetap mau bikin Ya gak apa-apa Gitu Gak masalah sih Gitu Tapi ya Kalau lu berpikir jangka panjang Gue rasa sih Gak worth it guys Gak worth it ya Lu hemat sekian juta Lu bayar 50 ribu doang ya Tapi Lu akan dapat Banyak masalah besar Di kemudian hari Gara-gara Keputusan yang kecil sekarang ini Gitu guys Oke Itu aja guys Buat hari ini ya Semoga bermanfaat ya Terima kasih Sampai jumpa